Baik, proses rekamnya sudah dimulai, perkulian Pak Widi mulai, mungkin nanti ini Pak Widi belum tidak bisa menampilkan video dulu atau kamera dulu karena setelah ditinggal satu bulan belum tata-tatanya belum-belum selesai jadi masih terlalu berantakan kita mulai saja nanti mungkin Pak Widi juga harus coba dulu badannya Pak Widi kuat apa enggak jadi nanti ketika harus badannya agak lumas Pak Widi akhiri dulu ya baik hari ini kita sebelum masuk ke SPSS Pak Widi mau menyinggung sedikit masalah hipotesis karena dalam penelitian hipotesis itu sangat penting sekali jadi ini yang nanti akan menentukan data penelitian itu apakah bisa dikatakan berhasil atau tidak jadi selama eksperimen itu bisa dikatakan selama eksperimen itu data-datanya termasuk valid atau tidak termasuk perlakuannya berhasil atau tidak jadi itu adalah hipotesis nah hipotesis itu pada prinsipnya adalah dugaan sementara misalnya kayak gini pengaruh penggunaan komputer dalam pembelajaran AI nah berarti kalau dugaan sementara kita pasti wah ini pengaruhnya bagus sekali nah seperti itu nah itu dengan dibuktikan dengan adanya pengambilan data terus nanti diuji dan masuk statistik nah apakah dugaan sementara kita itu bisa terbukti apa tidak nah itu yang disebut dengan hipotesis nah nanti setelah ini baru ini nanti hanya ada naplet saja nah itu baru kita masuk ke SPSS nah definisi hipotesis itu adalah pernyataan mengenai hubungan proposisi tentatif mengenai hubungan antara dua variable atau lebih nah ini berhubungan dengan mengenai fenomena atau variable fungsi utama dari suatu hipotesis adalah sebagai perdoman dalam memberikan arah dan jalannya kegiatan penelitian yang dilakukan mulai dari penyusunan desain penelitian penentuan kriteria terus instrumen penelitian termasuk berfungsi sebagai perdoman dalam menetapkan indikator-indikator tentang aspek-aspek atau variable yang diukur juga sebagai perdoman dalam menentukan teknis analisis data penelitian jadi dengan adanya hipotesis ini ini bisa digunakan ini nanti saya harus mengolahnya menggurang oh ini saya pelitiannya nanti akan bagaimana nah ini memang fungsi dari hipotesis itu sendiri jadi nanti contohkan bentuknya nanti seperti apa datanya seperti apa persoalan apa saja yang selalu terjadi dalam penelitian di kependidikan karena kita sejujurnya pendidikan ya saya gak mau terlalu melebar-melebar malah nanti akhirnya tidak fokus malah justru tujuan dari statistika itu sendiri malah tidak tersapai kan kalau kemarin kita sudah mempelajari statistika dengan statistika terapan itu sangat berbeda kalau statistika itu memang apa dulu fokus terhadap teori-teorinya jadi fokus terhadap apa namanya dari ini rumus ini dapatnya dari mana ini dari mana tidak itu memang tugasnya untuk jurusan-jurusan seperti matematika murni mungkin pendidikan matematika atau teknis matematika seperti itu tapi kalau kependidikan yang lain justru malah difokuskan di statistika terapan jadi penerapan dari teori-teori kita tidak terlalu mikirkan terlalu teori-teori nah ini fungsi dari rumus ini itu bagaimana sih apalagi sekarang kalau kita menghitung secara formal pasti ada trial error nah sekarang menggunakan berbasis IT dengan cara menggunakan program SPSS nah itu memang ya tergantung sih masing-masing dosen itu nanti pasti akan berbeda penggunaannya tapi pada umumnya yang sudah dilegalkan itu penggunaan SPSS untuk pengolahan statistik pasti menggunakan SPSS jadi penelitian apapun yang diutamakan adalah SPSS seperti itu karena lebih mudah dipakai hipotesis itu memiliki kriteria-kriteria yang pertama hipotesis harus disusun dalam kalimat yang menyatakan hubungan antara dua variable atau lebih yang kedua hipotesis harus dilandasi argumentasi yang kuat berdasarkan pada teori dan atau pengalaman lapangan yang kuat yang ketiga hipotesis harus dapat diuji dan diukur stable and measurable nah ini melalui penelitian lapangan hipotesis harus disusun dalam kalimat yang singkat dan jelas dan yang kelima hipotesis harus konsisten dengan teori-teori yang ada yang enam hipotesis harus disusun sedemikian sehingga eksplanasi yang dikemukakan memiliki argumentasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara nalat atau rasional seperti itu jadi pembuatan judul yang itu tidak setelah matahari berikut karena itu nanti akan berhubungan dengan hipotesisnya seperti apa makanya kalau saya pribadi dari dulu dari S1 S2 itu yang saya utamakan adalah ide penelitiannya dulu nah ide penelitian dulu hasilnya tercapai nah itu baru judul akan keluar biasanya seperti itu karena memang itu pengalaman dari pengalaman terus dulu profesor-profesor juga mengatakan seperti itu karena kalau kita menentukan itu sudah judul dan di lapangan berkata apa itu akan menceritanya besar untuk pembaca yang lain maupun untuk audience yang lain jadi kalau saya pribadi memang untuk judul judul dengan topik penelitian itu berbeda kalau topik penelitian itu intinya penelitian itu tentang apa tapi kalau judul yang sudah fikir oh berarti penelitian ini tentang ini jadi seperti itu jadi besok ketika kalian ambil apa skripsi didisikulian dulu dengan dosen Tom Pimpinnya ini saya topiknya seperti ini Pak nah judulnya apa kalau judul saya belum bisa menelitian karena pada prinsipnya memang judul itu nanti akan keluar ketika kita lihat hasilnya dilakukan atau minimal apa namanya sampai pengolahan data itu selesai baru baru tahu judul ini yang lebih tepat adalah seperti ini tapi kalau topik penelitiannya ya harus ditentukan karena nanti kemana nanti ditentukan dari topik penelitian itu jadi saya tidak saja judul itu menurut saya itu memang nanti akan keluar di belakangan enggak biasanya kalau keluar di depan itu biasanya banyak yang perlu direvisi karena kenyataan di lapangan berbeda dengan apa yang kita bayang-bayang biasanya kalau kita menentukan judul membayangkan dulu tapi ternyata dilakukan berbeda nah seperti itu tipe hipotesis itu ada macam-macam yang pertama hipotesis substantif atau biasa disebutkan hipotesis biasanya rupa pernyataan yang jawaban sementara terhadap masalah penelitian misal ada korelasi antara aktivitas berorganisasi dengan solidaritas sosial ya kalau lihat dari judul ini itu kan seolah pasti hipotesis awalnya ada korelasinya pasti orang yang aktif berorganisasinya tinggi solidaritas sosialnya juga tinggi tapi dalam itu baru hipotesis kita tapi dalam kenyataan setelah kita mengambil data ternyata tidak ada korelasinya belum tentu orang yang beraktifitas berorganisasinya tinggi ternyata di solidaritas sosialnya juga banyak yang tidak bagus untuk era saat ini nah itu yang menyebabkan kenapa tadi saya mengatakan judul penelitian itu biasanya keluar di akhir-akhir karena belum tentu apa yang kita pikirkan itu akan terwujud di penelitian itu kecuali biasanya serobohnya teman-teman mahasiswa peneliti awal buah biatarannya datanya jadi apa yang kita harapkan nah itu justru salah apapun dalam penelitian terutama skripsi buah itu efektif itu efektif kalau bisa datanya jujur ya itu datanya jangan di contoh efektifitas model pembelajaran PBL dalam materi blablabla di pembelajaran PAI pasti pikiran kita model itu model itu efektif dan ternyata setelah diambil data dilakukan ternyata efektif bisa alhasil apa nanti di data-datanya BNP cara ini modelnya itu efektif karena berbahaya ingat kejadian profesor yang tidak lama ini yang sehingga gelar profesornya itu dihapus ditarik lagi dicabut itu gara-gara yang pertama plagiat dan yang kedua dia manipulasi data itu berbahaya kalau penelitian kita yang membaca teman kita sendiri mungkin tidak masalah teman kita Yosbik Konsol Dewira mungkin mengkasuskan mungkin ada yang mungkin plagiat atau mungkin ada manipulasi data mungkin kalau teman ketegelan sampai dilaporkan tapi kan skripsi artikel ilmiah itu yang membaca bukan kita yang membaca bukan orang-orang IIN salah tiga tapi yang membaca adalah seluruh dunia karena kan sudah sekarang sudah berbasis IT artikel ilmiah bisa dibaca di internet dan lain-lain nah itu ternyata mungkin masuk tempat penelitiannya sama katakan di MTSX kayak gitu orang kemarin saya mengambil data pendahuluan pada tahun ini anak-anaknya dalam penelitian dalam sekolah itu tidak seperti yang dikatakan seperti ini nah itu malah bisa berbahaya karena nanti akan ada adu argumen di situ dan akhirnya diuji kembali dikasih kembali itu yang bisa menyebabkan bisa jadi nanti kalian sudah kuliah 4 tahun alhasil gelar SPD kalian bisa dicabut nah itu yang berbahaya hanya nanti dalam penelitian apapun terus datanya apapun itu katakan itu efektif ya efektif tapi kalau tidak efektif ya katakan tidak efektif bahkan dulu saya pernah memiliki teman jurusan kimia ya teman tapi kakak jauh di arah lulus lulus alhasil dia lulus karena katakan dalam suatu penelitian kayak gitu dia selalu rata-rata menyebutkan efektif efektif dia hanya membalikan saja ketidak efektifan model ini dalam pembelajaran pada kimia malah dia malah penelitian dia banyak yang merujuk karena memang dalam kondisi lapangan tidak bisa kita menyamaratakan ya kelas ini dengan kelas ini modelnya harus sama tidak bisa memang pada kelas-kelas tertentu ya modelnya juga akan berbeda bahkan kalau kita pengen meneliti anak A pasti juga akan berbeda dengan cara kita meneliti anak B jadi kondisinya seperti itu perlu dihati-hati oke kita kembali lagi yang kedua hipotesis statistik suara ini yang kedua hipotesis statistik nah apa itu hipotesis statistik itu adalah hipotesis yang digunakan dalam pemtek statistik parametrik bersifat kuantitatif nah makanya dalam penelitian kan penelitian ada macam-macam ya tapi pada umumnya kalau enggak kuantitatif kualitatif mixed method atau R&D kalau mahasiswa memang saya tidak pernah menyebutkan apa namanya PTK ya karena PTK itu syarat utamanya adalah dia seorang guru mahasiswa belum menjadi guru jadi tidak tidak sepantasnya seorang mahasiswa status mahasiswa dan dia belum menjadi guru membuat yang namanya skripsi dengan model PTK karena dia tidak valid contohnya seperti ini kamu sudah terbiasa dengan guru A tiba-tiba guru A tidak datang karena sakit atau apa digantikan dengan guru B apakah rasa mengajarnya apa rasa pembelajarannya kelas A itu terhadap guru A apakah sama dengan guru B pasti berbeda nah itu yang menyebabkan jadi tidak serta merta saya sebenarnya kurang setuju mahasiswa yang belum menjadi seorang guru penelitian tentang PTK jadi makanya dalam berbagai metode itu dia memiliki analisis masing-masing dan yang pasti ada analisis statistiknya adalah penelitian yang bersifat kuantitatif kualitatif kualitatif rata-rata dia tentang deskripsinya bagaimana alurnya bagaimana jadi jarang ada olah statistiknya tapi kalau kuantitatif pasti ada wajib tentang analisis secara statistiknya karena apa jadi untuk membedakan penelitian kuantitatif kualitatif itu seperti ini kalau secara mudahnya kalau kuantitatif waktu penelitiannya dia jauh lebih cepat tapi hitungannya jauh lebih banyak tapi kalau kualitatif tidak ada hitungannya bahkan tapi waktunya jauh lebih lama nah jadi jadi seperti itu perlu perlu diperhatikan nanti kalian dalam memilih penelitian contoh hipotesis statistik contohnya seperti ini ada perbedaan ada perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa antara siswa yang berasal dari daerah pedesaan dengan siswa yang berasal dari daerah perkotaan nah ini salah salah satu contoh hipotesis statistik jadi perlu ada apa namanya konteks parametriknya disitu ada analisis statistiknya disitu baru bisa kita menentukan yes or not seperti itu disitu yang selanjutnya hipotesis statistik yang selanjutnya ada hipotesis nol ada ada dua disitu jadi dalam hipotesis statistik itu dibedakan menjadi dua yang pertama hipotesis nol atau biasa dituliskan H0 dinyatakan dalam bentuk tidak ada perbedaan atau tidak ada korelasi misalnya tidak ada perbedaan antara prestasi belajar antara siswa yang berasal dari daerah pedesaan dengan siswa yang berasal dari daerah perkotaan yang kedua yaitu hipotesis alternatif itu merupakan hipotesis yang menggambarkan tentang hasil akhir dari kesimpulan penelitian yang diharapkan sesuai dengan rancangan penelitian misalnya ada korelasi antara keaktifan perorganisasi dengan solidaritas sosial jadi model bahasa hipotesis itu seperti itu kalau dia tidak ada korelasi berarti bahasanya tidak ada korelasi antara keaktifan perorganisasi dengan solidaritas sosial tapi kan makanya biasanya nanti dalam hipotesis itu dituliskan H0 dan H1 seperti itu H0 itu untuk hipotesis awalnya sedangkan H1 itu untuk alternatif hipotesis alternatifnya pembagian yang lain pada hipotesis direksional menunjukkan bahwa peneliti telah mengambil sikap untuk menyatakan bahwa variable yang satu lebih tinggi dibandingkan variable yang lain misalnya seperti ini rata-rata prestasi belajar siswa yang diajar dengan metode baru lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata prestasi belajar yang diajar dengan metode konvensional ini bahasa hipotesis pasti rata-rata orang meneliti katakan peneliti mahasiswa rata-rata hipotesis H0 pertamanya seperti ini mesti berharap rata-rata belajar siswa yang diajar pasti lebih tinggi daripada yang pakai metode yang konvensional biasa dibuktikan dengan di lapangan ternyata kebalik dengan konvensional hasilnya jauh lebih bagus daripada dengan metode yang baru itu baru dicari sebabnya apa kenapa demikian itu salah yang lain hipotesis undireksional itu jadi peneliti belum mengambil sikap untuk menyatakan bahwa variable yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan variable yang lain misalnya ada perbedaan rata-rata antara prestasi belajar siswa yang diajar dengan metode baru dengan rata-rata siswa yang diajar menggunakan metode konvensional kebahasan LA sorry ada perbedaan tak benar kata kalimatnya ada perbedaan rata-rata antara prestasi belajar siswa yang diajar menggunakan metode baru dengan siswa yang diajar menggunakan metode konvensional misalnya seperti itu pengetahuan awal dari hipotesis itu seperti itu jadi nanti kalian jangan bingung kenapa ada H0 H1 itu apa oke ya selanjutnya silahkan ini sudah siap menggunakan komputer semua halo sudah siap menggunakan komputer semua insyaallah bisa pak sudah terinstall SPSS belum mbak belum berarti ini nanti dilihat dulu besok segera di install SPSS terus coba nanti dilatih-latih oke ya terus file-nya saya yang ini panduan SPSS 22 untuk penelitian pendidikan silahkan dibuka kemarin sudah saya share di grup dulu waktu pertama perkuliahan bentuknya covernya seperti ini nanti ini kita buka dulu aja kita share nah covernya bentuknya seperti ini panduan statistik terapan untuk penelitian pendidikan sudah ketemu belum dulu sudah saya share di awal-awal perkuliahan sudah ketemu ini saya tak minum sebentar ini suara saya belum pulih kembali jadi masih agak enak oke ini sudah ada yang lain mengikuti ya baik akan saya kenalkan yang namanya SPSS apa itu SPSS sebentar saya bukakan aplikasinya SPSS oke oke aplikasi sudah terbuka sudah terlihat gambar kotak-kotaknya itu adalah aplikasi tentang SPSS SPSS yang saya gunakan ini seri 25 terserah nanti kalian install mau pakai seri yang berapapun monggo jadi nanti sekuatnya laptopnya pakai versi yang berapa kalau saya menggunakan versi 25 jadi silakan saya yang tidak harus karena semuanya sama paling yang membedakan nanti di analisisnya ini lebih lengkap yang SSS 25 jadi nanti di sini ada apa namanya one sample multi test independent nah ini biasanya yang digunakan yang komper min yang sering banget digunakan dalam penelitian kependidikan nanti ada ANOVA ada ANACOVA dan lain-lain ini adalah salah satu bentuk dari aplikasi SPSS di situ ini yang atas seperti biasa ada file edit view data transform finalize grab utilities windows help nah di situ terus ini ada icon open save print dan lain-lain untuk menganalisis nah di sini ini tabelnya mirip seperti Excel ya ya pada prinsipnya Excel pun juga sebenarnya bisa menggunakan SPSS tapi secara manual tidak seperti harus kita harus input rumusnya kalau pakai SSS tinggal klik klik-klik-klik aja kita masukkan data klik analyze terus kita pengen analisis secara tes atau apa tinggal klik nanti hasilnya langsung keluar tapi kalau di Excel itu harus memasukkan rumus secara manual dulu nah itu sangat-sangat teriput dan repot nah di sini nah ini ada dua jendela yang pertama data view untuk meng-input data dan variable view nah ini perbedaannya untuk apa nanti Pak Lidi jelaskan ketika membuka SPSS itu nanti akan apa namanya akan muncul dua dua windows disitu nah biar kelihatan tak lihatkan your entire screen oke kelihatan ya screennya sekarang ya kelihatan ya sekarang screennya oke nah nanti di dalam apa namanya setiap membuka SPSS itu pasti akan data membuka dua aplikasi sekaligus yang pertama itu windows jendela yang digunakan untuk analisis dan nanti yang kedua ini ini digunakan untuk melihat hasil analisisnya outputnya jadi seperti ini jadi bisa nanti kalian jadi nanti akan terlihat dua seperti ini kelihatan ya ini ada dua ya ya pak kelihatan kelihatan jangan lihat game saya gamenya saya terlalu banyak maklum dosen juga manusia jadi perlu nge-game juga jadi disini nanti akan keluar yang pertama ini yang digunakan untuk input data terus ini yang digunakan untuk variable view nya nanti untuk menganalisisnya dan nanti yang satunya disini digunakan untuk melihat hasil analisis menggunakan SPSS nya outputnya nanti seperti itu oke kenapa kemarin-kemarin saya minta kak jendela semua untuk menginstall SPSS itu harapan saya sudah mulai latihan tapi tidak apa-apa kalau memang belum segera di install terus ini perhatikan betul-betul nanti kalian coba pertama kalian buka dulu dokumennya yang ini oke kelihatan ya ini ya tentang dokumennya ini ya buku panduan statistik terapan untuk pendidikan pendidikan kelihatan ya kelihatan kan kelihatan Pak kelihatan Pak siap oke kita lanjut jadi nanti silahkan buka dokumen apa file ini nanti kita buka bareng-bareng nah ini itu buku yang saya dapat dari samar belum ikut bareng itu dari UNY tentang statistik penelitian kependidikan jadi kita lihat kasus-kasus pada umumnya dalam penelitian pendidikan itu yang muncul itu seperti apa nah ini di buku ini sudah sudah cukup lengkap disini nah bab satunya nah ini disini kita langsung ke masuk ke bab dua tentang uji kompa rasinya contoh ini salah satu yang menggunakan analisis secara one sample t-test apa itu one sample t-test silahkan dibaca di buku-buku masing nah tujuannya untuk menguji perbedaan rata-rata suatu kelompok dengan hipotesis atau kesalahan rata-rata suatu kelompok data dengan suatu rata-rata tertentu dengan world sample t-test nah kasusnya biasanya ini masalah penelitian pendidikan biasanya akan seperti ini seorang guru ingin membandingkan nilai ujian maaf ini mas apa ya nilai ujian IPA semua kelas 7 dengan rata-rata nilai ujian tahun yang lalu rata-rata ujian tahun lalu itu 6,5 apakah nilai rata-rata tersebut berbeda dengan rata-rata 6,5 atau tidak nah ini biasanya kasus seperti itu contohnya seperti ini kita langsung praktek saja biar tidak terlalu bulat-bulat nah kasus berikut ini disajikan data nilai UN mata pelajaran IPA kelas 8 misal seperti itu ini misal nah taranya nah ini apakah nilai rata-rata UN IPA tahun ini berbeda signifikan dengan rata-rata UN IPA tahun lalu nah diketahui rata-rata UN IPA tahun lalu adalah 69 kita menggunakan taraf signifikasi 5% nah ini nanti juga kalian harus tahu tabel tabel T itu kalian harus tahu karena nanti untuk membutuhkan datanya itu bagaimana nah taranya yang pertama nih jalan ini ini dia masih menggunakan SPSS 22 tidak apa-apa kalian mau install SPSS 22 tidak apa-apa tapi kalau saya lebih suka yang 25 tapi tidak apa-apa sih masing-masing tinggal laptopnya kuat yang mana dan lebih nyaman yang mana jalankan program SPS 22 pilih variable variable mana sih variable variable disini kan ada data view dan yang itu adalah variable view kalian pilih variable view dulu nah selanjutnya isikan di kolom name itu adalah UN IPA di baris pertama dengan desimal bernilai 2 oh berarti yang pertama di name ini itu diisikan adalah UN IPA coba oke tipenya tetap sama isinya sama seperti ini ya UN IPA tipenya disini numeric width nya 8 desimal nya 2 seperti ini bla 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 labelnya value value 0 0 0 0 kolomnya 8 like 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 seperti itu ya selanjutnya pilih data view disampai variable masukkan data jadi setelah mengisi ini baru klik data view baru diisi nilai-nilainya tadi coba kita baca mana ya ini oke oke nilainya kita masukkan yang pertama 67 58 78 63 55 61 59 58 58 58 terakhir 52 ada 11 123 11 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 saya diselan dulu mbak Hamid ya oke 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 jadi setelah di input datanya ini kita pelan-pelan baru selanjutnya adalah menganalisisnya, nah setelah input data kita gak usah mikir masukin rupa, tinggal klik-klik aja yang pertama analyze, yang kedua kompermin baru buang sampel ditest, klik akan muncul seperti ini selanjutnya bagaimana masuk langkah selanjutnya masukkan varian ber-UN IPA ke kotak tes varian ber-S dan isikan 69 di kotak tes value jadi masukkan namanya ini UN IPA berarti disini klik terus dimasukkan sudah jadi kak ulangi ya di klik dulu terus di klik tanda parah ini dimasukkan nah tes valuable view-nya dia adalah 69 karena rata-rata yang tahun kemarin adalah 69 nah setelah itu ya klik klik tombol maka muncul kotak dialog dan sobal di tes nah muncul seperti ini ya tadi dalam persoalan disini gunakan taraf signifikasi 5% berarti dari 100% kurangi 5% munculnya adalah 95% nah setelah itu secara default confidence interview 95% dan missing value terpilih tenang penelitian kondisi dan missing value terpilih missing value itu yang bawah ini missing value itu silahkan pilih yang exclude case analysis by analysis yang atas sudah baru setelah ini klik semua sudah pada kondisi ini di continue selesai setelah ini sudah semuanya barulah tinggal di klik oke nah hasilnya otomatis keluar tanpa kalian harus mikir ngitung bla 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 apa namanya otomatis datanya keluar nah chart bagaimana cara menghitungnya yang dibaca adalah sign totalnya ini kalau ini kurang oke yang dibaca adalah sign totalnya walaupun ini tulisannya titik 100 itu maksudnya adalah 0,100 atau 0, bacanya bukan 0,100 0,100 kayak gitu nah baru cara menganalisisnya seperti ini jadi tabel 1 sampel statistiknya kan sudah keluar ini hipotesis penelitiannya pasti pertama H0-nya itu adalah rata-rata UNI 4 tahun ini sama dengan biasanya yang positif H1 H1 alternatif hipotesis alternatifnya itu adalah rata-rata UNI 4 tahun ini tidak sama dengan tahun lalu nah ketentuannya itu yang perlu kalian pahami jika T hitung T hitung adalah T yang dari SPSS jadi jika T hitung kurang dari T tabel maka H0 hipotesis awalnya ini diterima atau jika T hitung lebih dari T tabel maka hipotesis awal ini tidak diterima atau ditolak sehingga yang digunakan adalah hipotesis alternatifnya atau lebih mudahnya seperti ini jika centutelnya centutel ini ya centutel lebih dari setengah alfa kenapa setengah alfa karena pada one sample T test itu rumusnya adalah setengah alfa maka H0 itu diterima atau jika centutelnya itu kurang dari setengah alfa maka H0 ditolak alfa ini maksudnya adalah ini taraf signifikasinya 5% 5% yang dimaksud adalah 5 per 100 atau bisa dituliskan 0,05 ya kan 0,05 berarti setengahnya 0,05 itu berapa 0,025 makanya 0,025 nah coba kita lihat centutelnya 0,100 0,100 ya 0,100 apa dia itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,025 ada yang kita jawab 0,100 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,025 lebih besar Pak alasannya apa masih lebih 0,1 0,1 yang 0,025 itu seperti seperempatnya benar itu apa secara sederhananya secara bagiannya memang seperti itu jadi 0,1 itu jauh lebih besar dari 0,025 jadi 0,025 seperti tadi Mas Rupi katakan itu adalah seperempatnya dari 0,1 berarti menandakan 0,1 itu lebih besar dari 0,025 sehingga apa yang dikatakan di sini jadi nilai sen totalnya itu 0,1 itu lebih besar dari setengah alfa atau 0,025 Pak 0 itu diterima jadi rata-rata UN IPA tahun ini sama dengan tahun lalu atau perbedaan rata-rata nilai UN IPA tahun ini dengan tahun lalu secara signifikan nah itu adalah bahasa-bahasa seorang peneliti pendidikan itu seperti itu jadi nanti kalau nanti kalian mengambil apa namanya penelitian kuantitatif bahasa-bahasanya nanti akan seperti ini jadi harus melalui apa namanya perhitungan dulu terus melalui analisis secara statistikanya dulu tapi memang kalau kita menghitung secara erornya itu jauh lebih besar daripada kita menghitung dengan menggunakan SPSS karena kalau SPSS memang sudah didesain jadi tinggal klik-klik-klik dan lebih lebih ringkas lebih cepat kalau kita menghitung secara manual harus menggunakan rumus yang terlalu banyak besar itu jadi satu membutuhkan waktu yang terlalu eror dalam penghitungan itu jauh lebih besar makanya di dunia pun penggunaan analisis secara kuantitatif penelitian kuantitatif itu menggunakan aplikasi statistika pengolahan statistika salah satunya SPSS disepakati di seluruh dunia jadi ini hasilnya ini benar-benar akurat jadi yang dilihat adalah sign to tell ini apakah dia lebih besar dari apa namanya tadi apakah dia lebih besar dari T-tabelnya itu bagaimana cara melihat T-tabel itu bagaimana gini T-tabel kalau kalian mencari tabel itu dilihat seperti ini di google banyak tapi kalau lebih ini saya buka google apakah kelihatan kelihatan pak dalam kelihatan langsung aja dicari di google katakan disitu tabel T T-test seperti itu bentuk tabelnya dia akan berbentuk seperti ini sebentar nah ini untuk uji satu pihak one tell test T-test jadi dia akan bentuknya seperti ini 0,05 jadikan seperti disini setengahnya 0,05 dia adalah 0,025 kita bentuknya seperti ini caranya mencarinya gimana seperti kemarin dilihat sini terus posisinya dimana nah itu nanti ketepnya disini atau dimana jadi cara mencarinya pun juga sama seperti itu jadi silahkan nanti dilihat aja tapi lebih ringkasnya memang kita menggunakan SPSS jadi langsung terlihat aja berapa apakah dia selva dan lain-lain itu nanti akan langsung terlihat oh ternyata lebih besar lebih gansi gitu ya jadi ini memang harapannya kalian sudah ada SPSS biar kita bisa latihan bareng jadi hasilnya seperti apa kalian bingungnya penggunaannya dimana terus ini kita masih di babanya dulu aja coba tugas yang pertama kalian coba kerjakan ini tugas yang pertama ini buatlah suatu persoalan kasus dalam dunia pendidikan yang dilengkapi data fiktif masalah dan dilakukan uji komparasi one sample di test jadi kasusnya nanti modelnya seperti ini seperti yang di bab 2 ini kasusnya seperti kayak gini mungkin apakah nilai rata-rata apa PAS PAI pas itu berarti apa pas ini akhir semester ya jadi PAS PAI tahun ini berbeda dengan pas tahun lalu gak apa-apa terus kasih nilainya berapa kalau bisa jumlah siswanya itu nanti berapa ya terus katakan nilai rata-rata pas tahun lalu adalah 71 katakan seperti itu terus kalian menggunakan seperti apa nanti tolong Pak Widi dibuatkan soalnya itu soalnya diketik dulu nah setelah diketik terus nanti kalian coba menggunakan SPSS nya diolah datanya itu nanti baru keluar hasilnya nanti bagaimana gitu ya ada yang ingin ditanyakan enggak dari tugas ini gimana ada yang ditanyakan enggak dari tugas Pak Widi SPSS yang pertama halo 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 ada yang bisa ada yang ingin ditanyakan enggak mungkin belum Pak belum ya jelas ya belum Pak oke kalau sudah jelas silahkan nanti dengan semua install SPSS nya kalian coba latihan-latihan dulu terus tugasnya ini dikerjakan jumlah datanya minimal 30 boleh nanti siswanya 33 boleh nanti siswanya 43 normalnya seperti yang ada di sekolah nanti seperti itu biar kalian terbiasa mengolah data kita menggunakan SPSS seperti apa kita enggak paham iya Pak oke sip 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 berarti tidak ada masalah untuk pertemuan kali ini karena ini sebagai pemanasan biar nanti dipertemuan yang akan datang sudah setiap SPSS nya jadi kita langsung latihan-latihan untuk yang pertama praktikum satu dulu saja untuk one sample di test silahkan nanti dikerjakan dulu coba dilatihan-latihan silahkan dibiasakan dan nanti saya pengennya itu setelah mengikuti perkuliahan ini jangan hanya teoritis statistika saja tapi saya pengen kalian benar-benar penerapan di lapangan itu seperti apa biar kalian benar-benar paham artisis di lapangannya itu seperti apa teori itu bisa dibaca kapan saja di buku manapun itu ada banyak tapi kalau kalian tidak terbiasa di lapangan nanti itu yang akan menjadi masalah terbesar buat anda nanti ketika skripsi Pak Widi tidak mau mahasiswa-mahasiswanya Pak Widi seperti itu bingung nanti di lapangannya seperti itu seperti apa dia menang di teori tapi ketika praktek zon itu yang lebih berbahaya daripada dia tidak terlalu kuat teori tapi praktek dia bagus itu jauh lebih lebih bermanfaat orang banyak jadi silahkan nanti sambil dibaca baca lagi buku-bukunya saya harap bukunya Sudhana kalian sebelum skripsi kalian cari buku Sudhana Suharsimi Aripunto itu dipegang buat pegangan kalian ketika sebelum skripsi nanti kalian tidak bingung dan pasti dua buku itu pasti di daftar pustaka pasti ada karena itu sebagai buku rujukan utama untuk statistika biasanya jadi silahkan nanti diikuti aja silahkan dilatih-latih nanti untuk kedepannya saya harap tidak canggung lagi untuk semua sesuai-masu sesuai Pak Widi oke sebelum Pak Widi ada yang ingin ditanyakan tidak ini suaranya Pak Widi untuk rapin gimana oh ya Wihda bagaimana dia mau Wihda apa-apa Wahdania 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 mau tanya apa Wahdania tadi resenok ya ada yang ingin ditanyakan nggak sama malu-malu sama Pak Widi santai-santai yang penting kalian paham dalam kita terutama SPSS itu gampang-gampang susah kalau nggak teliti berapa nanti dalam hasil akhirnya nanti yang keluar berapa oke ada yang ingin ditanyakan ini sudah presenti semua belum ya saya cek dulu ini presenti 29 yang masuk mid 16 setelah biar nanti mereka yang tidak sempat atau jaringannya buruk nanti biar melihat biar Youtube bagaimana ada yang ingin ditanyakan tidak sebelum Pak Widi akhiri saya Pak oh iya Diva bagaimana Pak saya ingin bertanya untuk mendownload SPSS itu melihat apa ini oh nggak usah bingung-bingung kita download kalian datang ke tukang servisan malah kuotanya lebih ngirit paling bayarnya mentok 10 ribu atau 15 ribu itu paling tinggal pakai kalian ke servisan laptop atau servisan komputer mas instalkan SPSS dong yang kuat sesuai dengan komputer saya selesai daripada kadang kalian download bisa 100 mega malah TNTK kuota kan gitu ya Pak Diva terima kasih sama-sama disitu servisan komputer komputer poin intinya tidak usah download download itu ada tapi kalau kalian mau reboot sedikit ya enak download jadi kalian tahu pengalaman install itu bagaimana install SPS itu bagaimana karena sedikit ribet kalau tidak mau reboot ya sudah ke servisan mas tolong instalkan SPSS selesai paling bayar mangeo Rp10.000 paling enggak lebih itu pasaran paling segitu uang install ulang windows saja antara Rp70.000 itu sudah full aplikasi jadi mendingan beripada ribet download hurung di kuotanya eh apa jaringannya stabil malah kok kayak Pak Widi kemarin sudah download 98% eh jaringannya error nangis nunggu berjam 98% malah jaringannya error gimana ada yang ingin ditanyakan sebelum Pak Widi akhir Pak Widi tak sambil minum ya penggera ini agak sakit gimana gimana ada yang ingin ditanyakan gimana ada yang ingin ditanyakan enggak kalau enggak saya ini gimana Mas Abdul Holek ingin tanyakan oh ini Mbak Mbak Givari mau tanya apa panggilannya Givari atau Mbak Maisya oh malah ngilang mas Abdul Holek mau tanya itu Pak yang tadi ada metode metode kualitatif dan satunya itu kualitatif itu kan kalau metode kualitatif itu kan tidak tidak ada perhitungannya sama sekali terus pengumpulan didanya itu full wawancara atau gimana iya gini jadi kalau perbedaan kuantitatif dan kualitatif itu yang paling mencolok adalah analisis datanya kalau kuantitatif memang tidak bisa lepas dari perhitungan statistik tapi kalau kualitatif itu sebagian besar memang tidak ada hitungannya rata-rata hasil dari wawancara hasil dari kita pengamatan dan yang tidak bisa diukur secara angka paling kalau nanti ada hitungan itu hanya sebagai data pendukung bukan data utama jadi memang model-modelnya kayak gitu karena dulu waktu pertama itu saya satu saya dulu kan R&D membuat media yang kedua tentang kualitatif oh ternyata walau waktunya lebih lama tapi kalau saya sendiri lebih asik di kualitatif karena melihat pengamatan dari dia bangun tidur lagi dari dia belajar hidup itu jadi deskripsi disitu terus nanti dianalisis nanti triangulasi dengan apa namanya wawancara guru wawancara orang tuanya data yang kita amati kita cocokkan oh ternyata baru kita simpulkan seperti itu jadi istilahnya kalau kualitatif kalau saya menyebut itu sebagai pujanja karena banyak banget deskripsi yang harus dijelaskan disitu bahkan kalau melihat tebalnya deskripsinya kalau kuantitatif paling saat lampiran-lampiran paling gak lebih dari 200 lembar tapi kalau kualitatif bisa sampai 1 rim 1,5 rim lembar kalau memang benar-benar kan kalau kualitatif itu memang mengambil datanya benar-benar harus mendalam jadi tidak hanya kesimpulan serta-merta karena parameter penelitiannya di kita jadi yang tahu itu adalah kita jadi kita mendeskripsikan apa yang kita tahu apa yang kita dapat menjadi sebuah karya ilmiah disitu nah itu adalah penelitian kualitatif jadi benar-benar dideskripsikan itu bisa sampai 500-700 halaman itu bisa karena tesis saya dulu sampai 570-an halaman kualitatif saya hanya meneliti 5 siswa saja itu sampai 570 sekian nah jadi ya memang beratnya paling kita menjadi menghubungkan kalimat-kalimat kita harus lebih mendalam dan kualitatif tapi kalau kuantitatif memang analisis apa namanya secara statistiknya banyak tapi dia penelitiannya jauh lebih cepat daripada kualitatif paling mentok 2 bulan selesai bisa tergantung kecepatan si peneliti itu menganalisis membuat kesimpulannya itu bagaimana kayak gitu baik itu mas ya terima kasih pak ya jadi memang apalagi di era perubahan seperti ini ya itu judul skripti untuk PAI itu banyak terutama sekarang kan baru gentar-gentarnya ke arah IT ya jadi mungkin silahkan nanti berinovasi berarti itu masuknya penelitian R&D nanti kalau kita melihat dari pengaruhnya itu nanti bisa masuk ke kualitatif atau mungkin efektifitasnya itu bisa masuk ke kuantitatif jadi enak tuh satu satu topik ada itu sudah menjadi tiga judul silahkan cara berpikirnya seperti itu gitu ya oke ada yang ingin ditanyakan lagi yang lain saya kira sudah banyak yang left karena saya tidak tidak memukiri karena saya sendiri juga jaringannya naik turun disini anginnya ribut banget mungkin yang disana gimana suatu disana di masing-masing tempat mungkin seluruh Jawa Tengah masih sama ya anginnya ribut dan terus yang menyebabkan jaringan-jaringan kadang lemot dan lain-lain ini pun yang gak pakai apa yang masih pakai kabel seperti indih pemada jaringannya pas posisinya ini naik turun naik turun seperti itu gitu ya kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri pesan saya saya kira diinstal SPSS-nya biar nanti pertemuan yang selanjutnya kita bisa kita latihan bareng seperti itu oh ya karena setelah UTS ini kita juga perlu mengganti satu pertemuan untuk kelas ini apakah sama seperti tahap yang pertama kemarin atau berbeda hari untuk harinya kemarin dari apa ya aku agak lupa bentar tak lihatkan di WA gimana mau ganti hari atau tetap sama seperti yang kemarin halo ayo berpendapat gak apa-apa santai aja dengan Pak Widen gak usah isin-isin mungkin mungkin nanti biar dirembuk dulu kalau kemarin kemarin itu hari apa ya hari Rabu ya Rabu kelihatannya ya jadi intinya kayak gini aja nanti disepakati paling besarnya eh keputusan terbesarnya dari apa nah bagi yang tidak bisa ikut silahkan nonton via youtube kayak gitu aja ya iya Pak nah itu kan lebih-lebih enak lah kita mencari solusinya aja lah gak usah cari masalah malah bingung rak karuan nanti gitu ya iya oke oke karena memang ini sudah jam 14.10 untuk pertemuan pertama dari sekian lama ini Pak Widen juga mohon maaf sudah membuat PHB kalian karena ya memang kondisi kesehatan jadi Pak Widen minta maaf ya Pak Widen akhirnya untuk pertemuan hari ini wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh